Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan submenu dari master data yaitu menu jasa disini saya akan menjelaskan bagaimana menambahkan data baru atau save data baru kemudian merubah data yang ada di dalam tabel jasa kemudian menghapus data yang ada di dalam tabel jasa dan yang terakhir melakukan pencarian data yang ada di dalam tabel jasa baik pertama-tama untuk mengetahui inputan mana saja yang wajib diisi klik tombol save maka akan muncul notifikasi inputan yang wajib diisi untuk jenis wajib diisi dan nama wajib diisi tekan reset untuk membersihkan halaman input masukkan nama jasanya kemudian jenisnya kemudian harga beli kemudian harga jualnya tekan tombol save jika berhasil maka akan muncul notifikasi data baru telah berhasil ditambahkan dengan ID 3 dan secara otomatis data dengan ID 3 akan tampil di dalam tabel jasa tekan reset untuk membersihkan halaman input selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah atau mengupdate data yang ada di dalam tabel jasa untuk merubah data yang ada di dalam tabel jasa bisa dilakukan dengan beberapa cara yang pertama yang kedua klik satu kali kemudian klik tombol detail yang ketiga klik icon atau gambar pensil pada baris data yang ingin dirubah kita ambil contoh ID 3 ingin dirubah kemudian harga beli kemudian harga jual tekan tombol update atau klik tombol update jika berhasil maka akan muncul notifikasi data berhasil dirubah dengan ID 3 dan secara otomatis merubah data ID 3 di dalam tabel jasa tekan reset untuk membersihkan halaman input kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menghapus data yang ada di dalam tabel jasa untuk menghapus bisa dilakukan beberapa cara yang pertama double klik atau klik satu kali klik tombol detail dan yang terakhir klik icon tong sampah pada baris data yang ingin dirubah kita ambil contoh cara yang pertama kita delete melalui tombol delete klik tombol delete jika berhasil maka akan muncul notifikasi data dengan ID 3 berhasil dihapus dan secara otomatis data dengan ID 3 di dalam tabel jasa akan hilang tekan reset untuk membersihkan halaman input dan yang terakhir untuk melakukan pencarian di dalam tabel jasa bisa dilakukan berdasarkan kategori ID dan nama kemudian key nya berdasarkan kategori yang dipilih kemudian jika nama masukkan nama all untuk mengambilkan semuanya dan yang kedua bisa berdasarkan jenis jenis jasa atau kombinasi dari keduanya untuk mendapatkan hasil pencarian yang lebih detail terima kasih